Oke sekarang kita mau nanya ke kalian nih, ada gak sih yang menurut kalian secara pribadi dalam perjalanan kalian tapi merasa capek, merasa lelah atau punya titik terendah lah ya itu Nah, siapa yang nguatin kalian di dalam titik terendah itu? Pada saat titik terendah aku itu, kalau dari aku secara pribadi itu memang ada banyak kejadian itu kejadian yang sangat menyakitkan itu, itu seringkali itu di luar perkiraan prediksi saya Ya beberapa bulan yang lalu, papa saya dipanggil Tuhan Ya itu merupakan salah satu momen terberat di hidup saya, tapi apa ya, seperti Tuhan sudah menyiapkan semua itu sudah bagian dari rencana Tuhan, apa ya, saya didekatkan dengan teman-teman saya, keluarga dan itu menjadi support system saya juga, jadi memang walaupun ini momen-momen yang sangat berat bagi saya tapi saya mendapatkan dukungan dari Tuhan dan saya yakin semua ini sudah direncanakan olehnya Sebenarnya hal yang paling bikin akhir-akhir ini capek banget itu, kayak kan aku anak pertama, terus sudah mau kuliah gitu kan kayak harus jadi panutan nih buat adik, gimana caranya kita bisa kayak, jangan salah jurusan, kampusnya bisa keterima atau enggak terus bisa enggak, terus bisa enggak dapat nilai yang bagus, karena ngincar paten juga Itu ya, apa yang membuat kamu terus mikirin itu, karena apa, karena mungkin sebagai anak pertama kamu banyak tuntutan atau seperti apa Enggak secara langsung sih, cuma kayak, maksudnya orang tua pasti punya ekspektasi yang besar buat kita anak pertama, karena ada yang bilang kalau misalnya orang tua itu tumbuh bareng anak pertama, tapi kalau misalnya anak kedua itu kayak mereka didik cuma kalau anak pertama itu kayak orang tua dari nol, jadi anak pertama juga dari nol, jadi kayak bener-bener ya susah sih Apa yang kamu lakukan untuk bisa mengatasi itu? Karena kan enggak mudah juga ya, biasanya kamu ngelakuin apa sih? Boleh share enggak? Aku sekarang lagi, aku tuh ikut program yang kayak baca Alkitab selama setahun, biar Alkitabnya tuh selesai dalam setahun Jadi tiap kali aku pulang sekolah dan aku ada waktu, aku selalu baca Alkitab, terus kadang kayak, ya aku doa gimana caranya biar aku tetap bisa berjuang untuk besok lagi gitu Kebetulan belum lama ini, sekitar 6 bulan yang lalu, keluarga aku dikasih cobaan yang aku rasa lumayan memukul diri aku juga keluarga aku Ayah aku, papa aku kehilangan pekerjaannya Jadi secara otomatis pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kita sekolah ini tuh tentunya lebih besar kan Gue mau les ini itu, mau les bahasa ini, mau les musik, semua rasanya pengen dicoba dan itu kan butuh uang Dengan keadaan yang kayak gitu rasanya sekolah disini pun aku bersyukur bisa sekolah di salah satu yang terbaik di Jakarta ya Bisa dibilang ini bukan sekolah yang, aku merasa ini sekolah elit lah ya Jadi teman-teman mungkin kadang bukannya aku dibandingkan tapi aku malah jadi membandingkan diri sendiri Padahal selama aku hidup sebelum ada kejadian itu, aku selalu tercukupi tapi meskipun sekarang masih tercukupi kok aku rasanya gila Misalnya, ih Orlando kok dia pakai jam tangan kayak gitu, gue gak bisa beli, bapak gue lagi gak ada kerjaan Rasanya jadi udah kayak orang paling tersusah sedunia, padahal enggak Tapi aku percaya kalau misalnya Tuhan itu kasih kita cobaan bukan karena dia jahat sama kita Tapi karena dia mau kasih kita pelajaran Dari situ aku belajar jadi lebih dewasa untuk bisa nenangin adik-adik aku ketika mereka juga stress Aku jadi lebih dekat sama Tuhan dan bisa lebih gak egois sebenernya sama diri sendiri Jadi kayak yaudah mau belajar apa kita coba cari alternatif mungkin dari Youtube atau apa gitu sih Setiap minggunya, setiap tayangan Superrich berlangsung Ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi untuk curhat Seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toxic, tentang permasalahan di sekolah, dibully, disakiti oleh teman, disakiti oleh keluarga Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau suatu permasalahan yang buat kamu putus asa Dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu Kamu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kamu saat ini Karena kami akan menjadi sahabat yang mau ada untuk kamu Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami kapanpun kamu mau ya Karena kami siap selama 24 jam setiap harinya Selamat menikmati